Al-Fatihah Al-Fatihah Dalam hukum-hukum fikih Secara prakteknya di zaman Nabi Fikih itu terbagi menjadi tiga Hukum-hukum, ada hukum artinya Mubah, ada menjadi lima Ada yang mubah, ada yang makruh Ada yang Haram, ada yang Sunnah, ada yang wajib Demikianlah para ahli fikih Tidakala membagi hukum menjadi lima Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh Nabi SAW Bahwa saya ketahui lah para sahabatku Hukum fikih terbagi menjadi lima Ini Nabi tidak pernah mengatakan Dalam hadis palsu pun tidak ada Tetapi setelah diteliti Ternyata hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi Bisa diklasifikasikan menjadi berapa? Lima Sama Masalah pembagian tauit menjadi tiga Ini hanya sekedar penelitian Sehingga setelah diteliti Ternyata diklasifikasi Tauit itu bisa dibagi menjadi apa? Menjadi tiga Untuk memudahkan belajar Ini bukan perkara yang baru Perkaranya sudah ada Cuma penjelasannya Memang dengan metode seperti ini memang baru Tapi yang dijelaskan memang sudah ada Sama seperti kita katakan Hukum fikih terbagi menjadi lima Sudah ada sejak zaman Nabi SAW Hanya teori metode Ada penyampaian hukum fikih menjadi lima Itu baru zaman sekarang Zaman para ulama Sama seperti Setelah kita mengatakan Namanya Kalimat dalam bahasa Arab Terbagi menjadi tiga Ada namanya huruf Ada namanya Ism Ada namanya fi'il Di zaman Nabi ini tidak ada Ini sekedar Namun fi'il, ism dan huruf Ada dalam pembicaraan bahasa Arab Sama tidak ada bagian bahasa Arab Menjadi nahu dan suraf Tidak perlu dibagi seperti ini Hanya metode untuk mempelajari bahasa Arab Namun nahu dan suraf dipraktekan oleh Nabi dan para sahabatnya Ini berbicara tentang Metode Berbicara tentang Metode Ini berbeda dengan bid'ah-bid'ah yang muncul Kalau bid'ah-bid'ah yang muncul Maka memang tidak dikerjakan oleh Nabi Dan hakikatnya tidak ada Hakikatnya tidak ada Seperti Tadkala Ibn Umar Kemudian ada orang yang bersin Di samping dia Mengatakan Alhamdulillah Wassalamu ala Rasulillah Maka Ibn Umar tegur Bukan begini Nabi ajarkan kami doa bersin Nabi ajarkan cuma apa Alhamdulillah Tidak ada tambah salawat kepada Nabi SAW Maka kita mengatakan Tadkala seorang bersin Kemudian mengucapkan Alhamdulillah Dirangkai dengan salawat Ini bid'ah Kenapa prakteknya tidak ada di zaman Nabi SAW Wassalam Tidak ada Kalau mau bersalawat Silahkan bersalawat Namun jangan jadikan rangkaian dalam Bersin Sama seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah Tadkala menyebutkan Ada orang yang tadkala bersin Dia mengatakan Alhamdulillah Kemudian dia menyelesaikan Surat Al-Fatihah Yang mau jawab Nunggu dulu Yang mau jawab Alhamdulillah Nunggu dulu Kalau kita tegur Kenapa aku baca Al-Fatihah Siapa yang bilang Al-Fatihah Al-Fatihah memang baik Namun tidak perlu Baca seperti itu Cukup mengucapkan Alhamdulillah Nanti kalau anda Mengucapkan Al-Fatihah Sampai selesai Nanti ada yang lanjutkan lagi Jadi Dua bersin jadi panjang Jadi kita katakan Ini bid'ah Tidak ada contohnya Tidak ada prakteknya Di zaman Nabi Ada pun Bahasa Arab Nahud dan sorob Ada prakteknya Penjelasannya tidak ada Di zaman Nabi Faham? Sama seperti Tauhid Rububiya, Uluhiya Semua sifat Ada di zaman Nabi Kenapa? Rasulullah SAW Mementauhidkan Allah Dengan tiga sisi ini Para sahabat Mementauhidkan Allah Dengan tiga sisi ini Mereka mentauhidkan Allah Dari secara rububiya Mereka yakin bahawasanya Hanya Allah yang menciptakan Hanya Allah sendiri Yang memiliki alam semesta Hanya Allah sendiri Yang mengatur alam semesta Mereka yakin Hanya Allah sendiri Yang berhak untuk disembah Dan mereka yakin Bahawasanya nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah Tidak ada yang menyamainya Antum yakin Nabi Meliki keyakinan tersebut Para sahabat keyakinan tersebut Berarti ada yang dipraktekan Hanya saja Penjelasannya Terbagi menjadi tiga Itu baru muncul belakangan Dalam rangka metode Pengajaran Maka aneh sebagian orang Ada sebuah orang Orang ahlul bid'ah Di Di Daerah Jordan Ya daerah sana Daerah Suriah dan Jordan Dia nulis sebuah buku Bahawasanya barang saya Membagi Tauhid menjadi tiga Sama seperti Trinitas Subhanallah Apakah semua angka tiga Sama dengan Trinitas? Apakah semua angka tiga Sama dengan apa? Berbeda antara Pembagian Trinitas Bahawasanya Allah Bapak Allah Anak Allah Ibu Atau Allah Ruhul Kudus Ini tidak sama dengan Masalah Tauhid menjadi tiga Karena tiga-tiga Tauhid Ini diperaktikan oleh Nabi SAW Siapa yang ragu Bahawasanya Rasulullah SAW Mentauhidkan Allah Dari sisi rubi Tidak ada yang ragu Rasulullah pasti yakin Yang menciptakan alam semesta Hanya Allah SWT Dan siapa ragu Rasulullah SAW Mentauhidkan Tauhid Rasulullah SAW Tidak pernah beribadah Kecuali hanya kepada Allah Dan siapa ragu Rasulullah SAW Mentauhidkan Semua sifat Karena Rasulullah SAW Yakin tidak ada yang Menyamai Allah Dari sisi nama-namanya Dan dari sisi apa? Sifat-sifatnya Jadi Yang pembagian tiga Tauhid menjadi tiga Hanyalah dari sisi apa? Metode Kemudian para Allah juga Menyebutkan Kenapa timbul pembagian Seperti ini Timbul pembagian seperti ini Karena konsekuensi Pembelajaran Karena ada orang-orang Yang menyimpang Sebenarnya Syariah ingin Tauhid Satu kesatuan Tidak perlu dibagi Saya ulangi Sebenarnya Islam ingin Tauhid Menjadi satu Kesatuan Namun Karena ada sebagian orang Yang salah paham tentang Tauhid Sehingga dia hanya Mengamalkan sebagian Tauhid Sebagian dia Selesihi Maka perlu ada Pembagian dalam rangka Untuk mengembalikan menjadi satu Para ulama telah menyatakan Barang siapa yang hanya Mengamalkan Tauhid rububiyah Tauhid uluhiyah Asmoh sifat Tidak dia imani Kafir atau tidak kafir Barang siapa yang hanya Meyakini Tauhid uluhiyah Tauhid asmoh sifat Sementara rububiyah Tidak dia yakini Dia kafir Barang siapa yang hanya Meyakini Tauhid uluhiyah Meyakini rububiyah Dan asmoh sifat uluhiyah Tidak dia yakini Maka dia kafir Maka ini dalil bawahnya Syariat ingin Tauhid ini menjadi satu Bukan untuk memisahkannya Tidak Jadi pembagian tersebut Tujuannya untuk apa Menjadikan apa Satu Karena tidak boleh Orang hanya beriman Dengan salah satu Satunya Saya ulangi Pembagian yang dijelaskan oleh para ulama Tujuannya untuk apa Menjadikan satu Kenapa Ada pembagian tersebut Karena ada sebagian Manusia Yang beriman dengan sebagian Dan meninggalkan sebagian Ini sebabnya Ini sebab Sebabnya Oleh kaya para hadir Yang tersebut Di antara bukti ada Sebagian manusia Yang Beriman dengan sebagian Tauhid Dan menyimpang sebagian Tauhid Adalah seperti orang-orang Mushrikin Arab Orang-orang Mushrikin Arab Allah berfirman tentang mereka Dalam surat Yusuf Ayat 106 Gata Allah Tidaklah kebanyakan mereka Beriman kepada Allah Kecuali mereka syirik Seakan-akan Allah berkata Kebanyakan mereka Tidaklah kebanyakan mereka Bertauhid kepada Allah Tapi mereka Berbuat kesyirikan Ini iman yang mana Syirik yang mana Kalau begitu Disinilah butuh Pembagian Ternyata mereka Beriman dengan sebagian Dan syirik kepada Sebagian Dan disini setelah Diteliti Tentang tafsiran-tafsiran Para sahabat Tentang ayat ini Ternyata orang-orang Mushrikin Arab Mereka beriman tentang Rububiyah Mereka beriman bahwasannya Allah Maha Pencipta Allah Maha Pemberi Rizki Namun waktunya ibadah Mereka juga beribadah Kepada Wali-wali Allah Kepada Kepada orang-orang Saleh Kepada Lata dan Uzzah Jadi Pembagian tersebut Muncul karena konsekuensi Adanya penyimpangan Paham? Sekarang anda bagaimana Menjelaskan bahwasannya Orang-orang Mushrikin Arab Menyimpang Kalau ditanya Mereka bertauhid atau tidak Mereka bertauhid Mereka syirik Kalau tidak Mereka juga syirik Kok bisa bertauhid Sekalian syirik Baru bisa kita jelaskan Tauhid mereka Pada satu bagian Sementara pada Tauhid yang lain Mereka syirik Dalam masalah Rububiyah Mereka bertauhid Meyakini Allah Maha Pencipta Allah Maha Pemberi Rizki Namun dalam masalah penyembahan Mereka musyirik Mereka nyembah kepada Allah Dan juga nyembah kepada Selain Allah Jadi Otomatis terjadi Pembagian tawhid Paham maksud saya? Sulit atau tidak? Setengah sulit ya? Jadi saya ulangi Perlu diulangi lagi? Perlu diulangi lagi? Perlu katanya Saya ulangi Terjadinya bagian tawhid Itu konsekuensi Dari penyimpangan yang timbul Ya Allah menyatakan dalam surat Yusuf وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمُشْرِكُونَ Tidaklah kebanyakan mereka Beriman kepada Allah Kecuali mereka musyrik Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang Orang-orang Arab jahili Mereka menggabungkan Antara iman dan syirik Padahal tidak mungkin Bergabung antara iman dengan syirik Tidak mungkin bergabung Antara tawhid dengan syirik Tawhid-tawhid ya syirik ya syirik Berarti dari sini kita tahu Tawhid mereka berarti pada Sebagian sisi Dan sebagian tawhid yang lain Mereka berbuat apa? Syirik Setelah diteliti Ternyata tawhid yang mereka akui Adalah yang berkaitan dengan Penciptaan alam semesta Hanya Allah yang menciptakan Setelah diteliti Ternyata kesyirikan mereka Berkaitan pada Penyembahan kepada Allah Mereka menyembah kepada Allah Sekaligus kepada selain Allah Dari sini kita tahu bahwasannya Tauhid ternyata Karena penyembahan tersebut Bisa kita bedakan Tauhid rubia dengan tawhid apa? Ulu Ulu Faham maksud saya ya?